Intro She was a teacher two years ago. Dia adalah seorang guru dua tahun yang lalu. Mereka pergi ke sekolah kemarin. Halo semuanya, selamat datang. Bagaimana hari Anda? Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris. Well, hari ini kita akan membahas tentang Simple Past Ten. What is Simple Past Ten? Apa itu Simple Past Ten? Past Ten adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi Past Ten digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Ciri-ciri Simple Past Ten Yang pertama, pada Simple Past Ten, verb yang digunakan selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau juga menggunakan to be was or were. Yang kedua yaitu menggunakan time signal dan yang terakhir yaitu memakai kata kerja verb regular and irregular contohnya go jadi when sing jadi sang play di play Room Simple Past Ten Ada verbal Simple Past Ten dan juga nominal Simple Past Ten verbal simple past tense Contohnya They went to school yesterday Mereka pergi ke sekolah kemarin Bisa kita lihat dalam kalimat ini yaitu kita menemukan kata kerja when yaitu pergi bentuk kedua dari go Mari kita observasi They sebagai subject When sebagai verb dua jadi khas verbal Simple Past Ten Verb satunya yaitu go disini when adalah bentuk kedua to school adalah object yesterday adalah at verb of time Jadi bisa ditarik kesimpulan rumusnya yaitu Subject plus verb to plus complement Apa itu complement? Mari kita bahas Complement adalah kata atau kelompok kata yang melengkapi makna dari subject verb atau objek Bisa berupa noun kata benda school house bike car Ataupun adjective kata sifat angry beauty hungry kind Ataupun adverb kata keterangan At the school two years ago yesterday Mari kita masuk ke dalam rumus positif negative and introgative Rumus positif They went to school yesterday Mereka pergi ke sekolah kemarin Dari sini bisa kita tarik kesimpulan Rumusnya yaitu Subject plus verb to plus complement Complement yaitu ada to school and yesterday Negatif Kalimat negatifnya yaitu They did not or didn't Kalian bisa memakai didn't ataupun did not Go to school yesterday They did not go to school yesterday Di sini bisa kita lihat kata when berubah menjadi go kembali ke verb 1 Dan ada tambahan did not or didn't sebagai petunjuk bahwasannya ini adalah kalimat negatif Jadi rumusnya yaitu Subject plus did not plus verb 1 Bukan lagi verb 2 tapi kembali ke verb 1 dan complement Intricative sentences Kalimat tanya Did they go to school yesterday Apakah mereka pergi ke sekolah kemarin Rumusnya yaitu Did Did berada di awal kalimat Kemudian ada Subject Ada verb 1 Tetap kepentuk verb 1 plus complement Jadi bisa terlihat jelas perbedaannya ya Mari kita lanjutkan Nominal Simple Past Contohnya She was a teacher 2 years ago Dia adalah seorang guru 2 tahun yang lalu Dari sini bisa kita lihat bahwasannya tidak ada kata kerja dari kalimat ini Hanya menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang guru pada 2 tahun yang lalu Mari kita observasi She sebagai subject Was disini ada sebagai to be A teacher sebagai object And 2 years ago 2 tahun yang lalu adalah sebagai adverb of time Kata keterangan waktu Jadi rumusnya yaitu subject plus to be was atau were dan complement Bagaimana merubah atau menunjukkan bahwasannya ini memakai was atau were itu tergantung daripada subjectnya Jika subjectnya I see he it itu memakai was Jika they you itu memakai were dan juga we we were they were you were kita masuk ke dalam rumus positif negatif and integratif Rumus positif She was a teacher 2 years ago Dia adalah seorang guru 2 tahun yang lalu Rumusnya yaitu subject plus to be was or were plus complement Kalimat negatifnya She was not or wasn't a teacher 2 years ago Dia bukan seorang guru 2 tahun yang lalu Rumusnya yaitu subject plus was not plus complement Jadi tinggal menambahkan kata not setelah to be was interrogative Was she a teacher 2 years ago Apakah dia seorang guru 2 tahun yang lalu to be nya berada di depan yaitu di depan subject dengan rumus was plus subject plus complement plus question word Sekarang kita masuk contoh Example Verbal She played a doll last week Ini adalah kalimat positif She didn't play a doll last week Dia tidak bermain sebuah boneka minggu lalu Ini adalah kalimat negatif Dan kalimat interrogatifnya kalimatannya adalah Did she Fungsi dari simple past 10 yang pertama yaitu menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau Menjelaskan kejadian di masa lampau yang telah selesai saat itu juga Menjelaskan kejadian di masa lampau dan waktu yang pasti Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau Dan yang terakhir yaitu Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak ada lagi atau tidak lagi dilakukan Kita akan sedikit membahas tentang verb 2 Verb 2 di sini dibagi menjadi dua yaitu Regular and Irregular Pertama kita akan membahas tentang Regular Verb Pada verb ini setiap kata kerja selalu ditambahi akhiran Ed D ataupun IED Setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama Namun kamu perlu perhatikan beberapa peraturan berikut ini Yang pertama Jika kata kerjanya berakhiran E hanya cukup menambahkan D Contohnya Move jadi Moved Yang kedua Jika kata kerjanya berakhiran konsonan tambahkan saja ED Contohnya Dump menjadi Dumped Yang ketiga Untuk kata kerja yang berakhiran Y biasanya berubah menjadi I Jika mengikuti konsonan lalu ditambahkan ED Contohnya Cry jadi Cryed Sekarang Irregular Verb Sesuai dengan artinya yaitu kata kerja tidak beraturan maka verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama Namun Irregular Verb pun terbagi menjadi tiga jenis Kamu dapat membedakannya dengan melihat tabel berikut Nah disini ada verb 1 verb 2 verb 3 dan maknanya Yang digunakan pada pastan yaitu verb 2 Kata dasar Go kepada verb 1 masuk ke verb 2 jadinya When Then berubah ke verb 3 jadinya Gone artinya Pergi Sing jadi Seng Read Read Tetap Choose jadi Choose Fall jadi Fell Jadi yang cukup kamu gunakan yaitu pada verb 2 bukan verb 3 Namun kalian harus menguasai juga untuk ke verb satunya verb dasarnya Adverb of frequency Time words atau adverb of time akan selalu ada dan menjadi pelangkap setiap tenses dalam bahasa inggris Untuk pastan kamu bisa membuat komplement dengan kata keterangan waktu sebagai berikut Yesterday Kemarin Last week Minggu lalu Last month Bulan lalu Last night Tadi malam Two days ago Dua hari yang lalu Few days ago Beberapa hari yang lalu Long time ago Dahulu kala In 20 Pada tahun 2000 And last year Tahun lalu Jadi ini adalah Adverb of time Yaitu Kata keterangan waktu Yang menunjukkan ini Adalah Simple pastime Oke Any questions so far? Bagaimana? Ada pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar Oke Thank you very much For your attention Today Semoga kalian Bisa bertambah ilmunya Dan juga Bermanfaat bagi semuanya See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax